Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Kalau proses menggorengnya ini Kira-kira harus berapa lama ya kan Ini sampai dianya Agak kecoklatan Agak kekuningan sedikit Nah itu udah bisa diangkat berarti Mari kita menggunakan api yang sedang Supaya dia matang merata sampai ke dalamnya Kita selokor Ini mudah banget kan nih Sampai level first buatnya Langsung bisa dipraktekin di rumah lho Oh iya kak Terus kan kalau pembe gini paling enak Pakai kuahnya yang sedang banget itu Itu resepnya kayak gimana ya kak Resepnya itu Kalau sesuatu semua tahu Bisa langsung catap nih di rumah Yang pertama itu kita pakai gula merah Sebanyak 500 gram Lalu pakai asam kandis 50 gram Jangan lupa airnya Sebanyak 1500 ml Dan juga kita menggunakan bumbu halus Yaitu 8 butir bawang putih Dan juga 1,5 sendok makan tongcai Jadi itu bisa langsung Direbus berbarengan Sampai airnya Menyusut sedikit Mudah banget kan Ini kan social offers buat bikin kuah suko nya Nah ini udah agak kecoklatan Jadi kita balik-balik ya social offers Terus ada pertanyaan dari Karamadhan Ibu Fitri nanti Jadi gak perlu direbus dulu ya Kasih pembe nya ini Enggak kalau pembe Kalau pembe yang kita buat hari ini Langsung digoreng Nah pembe kulit ini Berbeda dari pembe lainnya Mungkin kalau pembe lainnya Biasanya direbus dulu ya Social offers baru digoreng Kalau pembe kulit ini Bisa langsung digoreng setelah diadon Gila 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita akan coba bantu jawab ya Sese lovers Wah ternyata banyak sese lovers yang baru gabung nih kak Bagaimana ya kalau mau lihat resep lengkapnya Nah kalau mau lihat resep lengkapnya Ada di website kita Di sajiancedap.grid.id Terus bisa dilihat juga Selama 24 jam ke depan Live kita sore hari ini Akan ada di instagram stories Dan juga di facebook stories Iya bener banget Oh iya tadi kita itu Menggorengnya pakai api yang sedang Kenapa kak? Kenapa gak pakai api yang besar aja? Nah itu untuk Supaya si mp-nya matang Sampai tidak lagu Jadi yang penting si minyaknya sudah dipanaskan Nanti saat menggorengnya Kita bisa menggunakan api yang sedang Ya sese lovers hari ini kita lagi bikin pempek kulit Oh iya kak ada yang mau nanya soal resep cukurnya lagi Ini kak boleh diulang gak kakir-kiranya Boleh banget Jangan lupa catat ya sese lovers Yang pertama itu ada gula merahnya Kita menggunakan gula merah sebanyak 500 gram Lalu kita pakai asemnya Asem kandis Asem kandisnya sebanyak 50 gram Lalu airnya 1500 ml Dan untuk membuah halusnya Kita menggunakan 8 butir bongong putih Dan 1,5 sendok makan tongcay Jangan lupa gula merahnya dibikir halus terlebih dahulu Untuk memudahkan gula merahnya bercampur dengan airnya Nah ini darun mulai kecoklatan di sese lovers Kita angkat Tuh ya kak ada yang nanya nih Kalau tongcay itu apa ya kak? Tongcay itu adalah sawi asin Biasa banyak dijual di Di pasaran sudah banyak dijual Biasanya dia tuh untuk teman makan bubur sese lovers Nah ini udah kita goreng semua nih Jadi udah bisa langsung kita sajiin Sekian live kita kali ini Jangan lupa sampai lompas perhatikan dirumah ya Mudah banget kan cara buatnya Sampai bertemu di live berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.